Pemirsa seorang ayah di Pemalang, Jawa Tengah, Tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Perbuatan bejat ini telah dilakukan sebanyak 5 kali saat ibu korban tidak di rumah. JB diamankan polisi karena telah mencabuli anak tirinya yang baru berusia 12 tahun. Aksinya sudah dilakukan sebanyak 5 kali saat istrinya tidak di rumah. Kasus terbongkar saat pelaku merayu korban agar mau mengikuti keinginannya. Saat sedang melancarkan aksinya, istri pelaku pulang dan memergoki pelaku yang sedang mencabuli korban. Setelah ditanya ibunya, korban mengaku telah disetubui pelaku sebanyak 5 kali sejak bulan November. Usai terpergoknya pelaku, istri pelaku langsung melaporkannya ke polisi. Namun belum sempat ditangkap, pelaku kabur ke Jakarta. Setelah pengejaran selama beberapa hari, petugas polres pemalang akhirnya berhasil meringkus tersangka di rumah kontrakannya di Jakarta. Di mana, di rumah kontrakannya di Jakarta. Polisi berhasil mengamankan barang bukti kejahatan berupa celana dalam korban dan celana dalam pelaku serta sprey. Pelaku juga dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seorang pria paruh bayah di Tegal, Jawa Tengah, Teiga, memperkosa anak tirinya berulang kali hingga korban hamil 7 bulan. Pelaku babak belur dihakimi masa setelah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut terbongkar. DS, pria paruh bayah ini babak belur dihakimi masa. Warga yang geram mengarak pelaku keliling kampung sebelum diserahkan ke polisi atas tuduhan memperkosa anak tirinya hingga hamil 7 bulan. Tersangka kemudian digelandang ke unit perlindungan perempuan dan anak polres Tegal. Kasus kekerasan seksual yang berulang kali ini terjadi sejak Agustus tahun 2020. Pelaku melampiaskan nafsu bejatnya saat istri pergi ke ladang. Hingga akhirnya korban yang duduk di bangku SMP ini mengalami demam dan diantarkan ibunya pergi ke mantri untuk diperiksa kesehatannya. Namun setelah diperiksa, korban yang baru berusia 16 tahun ternyata tengah hamil 7 bulan. Berdasarkan keterangan dari sekorban dan juga tersangka bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2020 ya. Dilakukan di rumahnya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, seorang ayah di Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu memperkosa anak tirinya sejak tahun 2018 saat korban duduk di bangku SMA. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban hamil besar. Pelaku digerbek polisi di tempat persempunyiannya. Tim Elang Jupi Satreskrim Pores Kepahiyang meringkus Ijeh di rumah persembunyiannya. Ia lari dan bersembunyi dari kejaran polisi setelah dilaporkan keluarga lantaran memperkosa anak tirinya. Polisi yang menangkapnya tanpa perlawanan langsung menggeladang pelaku kema Pores Kepahiyang untuk penyudikan lebih lanjut. Kepada polisi pelaku mengakui semua perbuatannya dan kini ia hanya bisa pasrah karena harus menjalan hidupnya di penjara. Perilaku menyimpang dilakukan pelaku terhadap anak tirinya sejak tahun 2018 saat korban duduk di kelas 1 sekolah menengah kejuruan. Aksi bejat ini dilakukan saat istri tidak ada di rumah. Selama 3 tahun dijadikan budak nafsu korban pun akhirnya berbadan dua. Karena perutnya terus membesar, keluarga curiga dan meninterogasi korban hingga kasus pemerkosaan pun terkuat. Keluarga marah kemudian melaporkan ulah tak pantas pelaku ke polisi. Bahasanya dia sudah dicabuli atau disetubuh oleh ayah tirinya sendiri dari tahun 2008 sejak dia kelas 1 SMK. Jadi perbuatan ini sudah berulang kali berawal dari cerita maupun adanya si suami dari si korban ini menceraikan dari si adik tersebut. Penyesalan tersangka kini tak lagi berguna karena ia harus bersiap menghabiskan 20 tahun hidupnya di penjara setelah merudah paksa anak di bawah umur. Seorang pria beristri tiga di Batubara, Sumatera Utara, Tega mencabuli anak tirinya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku ditangkap setelah buron 5 bulan. Pelaku pencabulan anak diri ini mencoba melawan saat dibekuk akarat Polres Batubara, Sumatera Utara di sebuah perkebunan di Pekanbaru, Riau. STR 53 tahun sebelumnya menjadi buronan polisi usai mencabuli anak tirinya yang masih remaja hingga berbadan 2. Pelaku yang dilaporkan oleh ibu korban, yang merupakan istri ketiganya, kabur karena tidak mau bertanggung jawab. Pelaku mengaku sudah 2 tahun mencabuli korban yang saat itu masih berusia 14 tahun. Pelaku memaksa dan mengancam akan membunuh korban jika menolak melayani nafsu bejatnya. Itu istri abang di mana? Tidur. Tidur di kamar gitu? Abang baru dua rantan TV. Tidur di kamar itu memang istri abang tidur aja? Ya, apa. Kalau udah mau mati itu, kalau cari akan jualan. Menurut polisi, pelaku bersembunyi di rumah istri keduanya setelah mengetahui korban hamil dan perbuatan bejatnya diketahui oleh istri ketiganya. Ini anak tirinya yang diistubuhi hingga hamil ya. Sudah melahirkan sudah ya. Melahirkan sudah anaknya laki-laki. Ini dari istri ketiga. Saat ini korban sudah melahirkan bayi yang merupakan darah daging ayah tirinya. Sementara pelaku mendekam di sel tahanan Polres Batu Barah dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tiga mahasiswi Unseri melaporkan seorang dosen karena mengirimkan chat mengandung pornografi. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih.